Kucelakan dua unit kendaraan di ruas jalan lintas Bengkulu Mana, tepatnya di tikungan depan Masjid Al-Ikhlas Desa Jenggalu, Kecamatan Sukaraja, Senin Siang, membuat gempar warga setempat. Pasalnya minibus merek Kia Picanto ini terpental hingga beberapa meter, pasca bertabrakan dengan truk Molen milik PT Roda Teknindo. Data terhimpun RBTV, truk bernomor polisi BD8996IU, dikendarai Andi tersebut membawa material semen. Melaju dengan kecepatan sedang dari arah Kota Bengkulu menuju ke desa Sumber Makmur, Kecamatan Air Periukan karena ada kegiatan proyek pembangunan jalan. Sedangkan minibus Kia Picanto, nomor polisi BD1794AR, dikendarai Tio Suryadi, warga Jalan Cimanuk, Kelurahan Padang Harapan, Kota Bengkulu, bersama tiga orang konsultan Raflesia Bengkulu, yaitu Herman, Yanshari, dan Osadi melaju dari arah Thais menuju Kota Bengkulu. Keterangan saksi mata, minibus tersebut diduga berupaya menyalip kendaraan di depannya, namun naas kepergok dengan truk Molen hingga tabrakan tak terelakan. Menyebabkan mobil rusak berat dan pengemudi beserta penumpangnya cedera. Pengendara mobil gimana kondisinya, Dang? Lumayan barang. Pengendara mobil ini? Tadi mobil ini dari arah mana, Dang? Baru arah Thais. Mobil ini dari arah Thais, sementara mobil Molenya? Dari arah? Daerah Lapenggu. Cuma kalau nopi langsung, tidak tahu. Karena mobil sudah posisi, tidak diundurkan ke sini tadi. Untuk penumpangnya berapa orang tadi, Dang? Semua lupa salah empat. Empat orang. Yang terluka berapa, Dang Inak tadi? Ya, rata-rata ini semua. Terluka semua.